Ya, Assalamualaikum Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blok. Hari ini, Astral Honda Motor merilis perubahan update, refreshment dari Honda CBR 250 RL. Jadi memang secara umum memang klop banget ya sama informasi di mana, waktu itu kan kita bilang bahwa di Jepang itu ada informasi rumor bahwa di Motegi akan hadir CBR 250, yang katanya di Indonesia dulu adalah launching, ternyata benar. Di Indonesia dulu adalah launching, baru ntar beberapa hari kemudian dia akan hadir di sirkuit Motegi. Nah, ternyata walaupun terlihat seperti kayak yang sama dengan generasi pertama dan generasi kedua dari Honda CBR 250 RR, nah motor dua silinder ya, gacoan dari Astral Honda Motor ini ternyata cukup memiliki banyak perbedaan. Nah, di vlog kali ini saya akan coba bawa teman-teman sekalian melihat satu persatu detail, kita kupas tuntas apa aja yang berbeda dari Honda CBR 250 RR ini, bila dibandingkan generasi pertama dan generasi kedua dari Honda CBR 250 RR. Nah, teman-teman sekalian jadi ini nih, Honda CBR 250 RR facelift tahun 2022 di bulan September 2022 ini. gitu ya, jadi pada dasarnya sih secara platform gitu ya teman-teman sekalian, platform bentuk itu bisa dibilang memang nggak terlalu banyak dibedakan dengan Honda CBR 250 yang semenjak awal dihadirkan oleh Astral Honda Motor gitu teman-teman sekalian. Nah, di video ini saya akan mencoba ya menghadirkan kepada teman-teman sekalian detail apa aja yang berubah ya, walaupun memang secara umum minor banget ya dari Honda CBR 250 RR ini, cuman saya akan coba. Nih, yang pertama nih teman-teman sekalian nih, dari depan. Kelihatan seperti sama gitu ya, namun memang kalau dilihat sama, ya sama gitu ya, kayak misalkan part untuk headlampnya itu memang masih sama. Namun, nih ya teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, daerah sini itu kelihatan kayak lebih kecil untuk bagian windshield-nya gitu ya, lebih kecil, lebih pipih, lebih ramping gitu ya, dengan kalau kita lihat dari samping, ya bagian samping itu kayak seperti lebih tembem, tebel gitu ya, tebel sampingnya nih, teman-teman sekalian bisa lihat ya di sara samping sini, daerah samping sebelah sini. Dan memang secara umum, memang ini yang banyak berubah gitu. Nanti kita akan lihat secara detail ya, secara detail apa aja yang berubah dan membuat bagian sampingnya itu jadi kelihatan jauh lebih tembem di samping, namun di bagian atas lebih slim gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ke bagian bawah nih ya, suspensinya nih teman-teman sekalian, jadi berubah. Awalnya dulu kan Honda CBR 250R itu merupakan motor pertama yang menggunakan suspensi yang udah cukup sophisticated, yaitu Showa SFF ya, nah Spirit Function Ford yang menghadirkan perbedaan fungsi antara fork kanan dan fork kiri. Nah, di yang baru ini, CBR 250RR yang baru tahun 2022, ini itu spek suspensinya menjadi SFF BP ya, di mana SFF-nya tetap sama, Spirit Function Ford, di mana sistem suspensinya antara fork kanan dan fork kiri itu berbeda, namun dia menggunakan Big Piston di bagian sini nih. Nah, jadi menggunakan Piston yang besar. Secara umum, emang secara spek ya, mirip dengan yang dipakai di CBR 150, namun tentu kayak misalkan variable-variable damping-nya dan segala macam itu boleh dibilang berbeda banget. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Masih sama, ya teman-teman bisa lihat di sini ya, penggunaan Nissin Caliper-nya kayak gini, nah ini tuh bukan versi yang ABS, teman-teman sekalian ya. Nggak ada speed sensor di depan, ya. Sementara suspensinya nih, bisa kita lihat nih, yang ini adalah menggunakan warna gold. Nanti ada juga yang warna, yang bagian lain ya, warnanya hitam. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ya. Ini perubahan yang cukup signifikan di bagian samping. Nah, ini kelihatan banget ya. Ini tuh beda banget, jadi agak sedikit gembung keluar gitu ya. Gembung keluar. Ini selain ada permintaan apa, ini saya yakin ada perhitungan aerodinamikanya nih. Kelihatan ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Kelihatan banget bahwa ini tuh kayak yang seperti dua layer gitu ya. Dengan di bagian situ dikasih kayak nih, ya fin-fin kayak sayap-sayap wing-wing gitu yang bagian dalam. Jadi ini tuh bisa masuk ke dalam. Jadi, secara umum ini mirip seperti yang ada di CBR, CBR Fireblade, cuman ini tidak, modelnya bukan winglet gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ini modelnya sama aja. Nih ya teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Kayak gini. Untuk bagian fairingnya, ini kelihatan banget. Perubahan ya. Ini tuh gendut banget. Ini kalau di samping-sampingin ya, dengan desain yang CBR 250RR yang pertama, ini asli beda banget. Beda banget. Beda banget. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Ini kita akan lihat lagi daerah sebelah sini. Nih, dia nih. Secara umum sih nggak terlalu kelihatan beda. Ini udah kelihatan ada tulisan SFF BP di sini. Ya, di suspensi bagian depannya. Jadi bukan SFF aja. Jadi SFF BP masih sama. Jadi nggak ada key shutter di sini. Ya, masih biasa. Sama aja. Model kuncinya kayak begini teman-teman sekalian ya. Dengan setang yang teman-teman bisa lihat sini. Under yoke dan arahnya bawah. Ini resi banget. Gitu ya. Maksudnya kalau kita nyalain. Wow. Ini banget-lihat di sini. Kelihatan banget. Ini ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Secara umum sih masih sama ya. Antara yang lama dengan yang baru. Tetap sama. Ada teman-teman bisa lihat di sini. Redline-nya itu Rp14.000. Lihat tuh ya. Rp14.000. Dan bisa merangung sampai Rp16.000 kalau dibuka. Penampilannya masih sama. Ada tiga riding mode ya. Tiga riding mode. Sementara ini ya. Sini juga nggak terlalu banyak beda ya. Di handle bar kanan. Di handle bar kiri juga. Untuk yang spion. Spionnya masih sama nih. Bisa diputer-puter begini. Teman-teman sekalian masih bisa inget kan. Ini ya. Wow. Puter 360 derajat. Masih sama. Nah nih. Di bagian sini tanky-nya mungkin sedikit. Agak sedikit beda ya. Untuk daerah tanky. Lekuk-lekuk kan ya. Nah cuman dia masih tetap ya ada bagian cover plastik di bagian luar. Sementara bagian tengahnya dia besi ya. Logam. Bagian atasnya juga kembali cover. Nah perubahan juga di sini. Di sini kelihatan lebih slim ya. Untuk bagian jok. Kempukan joknya juga kayak gini. Nah. Nih. Signifikan banget teman-teman sekalian. Di bagian belakang dari Honda CBR 250 RR baru. Ini lebih pipih. Menghadirkan aerodinamika yang boleh dibilang cukup signifikan nih. Wih. Lubang-lubangnya kayak gini banget. Ini tuh. Bener-bener big bike banget sih gayanya sih. Kelihatan banget sih ini big bike banget. Ya kelihatan banget. Nih ya. Saya cobain lihat dari sini ya. Teman-teman sekalian bisa lihat dari sini. Ini big bike banget. Nih ya. Tuh. Yes. Tuh. Lihat dari sebelah sininya. Dan kalau dilihat dari samping nih teman-teman sekalian nih. Tipis. Tipis banget. Jauh lebih tipis sih. Dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya dari CBR 250 RR. Namun untuk bagian belakangnya ini masih sama ya. Ya part untuk lampu remnya juga masih sama. Dua tingkat. Lampu malam di belah sini. Terus lampu rem di sebelah sini. Dengan rear fender atau sepak berbelakang yang dibuat menggantung kayak gitu. Gitu. Masih sama. Secara frame juga tidak banyak berbeda ya. Suspensi belakang juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada setup preload-nya sini atau prabeban. Modelnya link gitu. Dengan kenal pot yang masih dual barrel. Apa namanya? Double barrel begini. Swing arm-nya juga masih sama ya. Juga menggunakan rear harger di sini. Ya masih sama sih. Ini apa namanya bracket atau stay untuk penal pot. Dan juga bracket untuk pembonceng. Ininya footpack pembonceng. Ini footpack untuk rider-nya. Ini mesinnya teman-teman sekalian. Secara umum memang terlihat sama banget. Namun mesin ini tuh telah banyak tweak atau perbaikan. Yang ujung-ujungnya meningkatkan dari power. Jadi naik 1 PS ya untuk power-nya. Kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian. Mesin ini masih 2 silinder ya. Ini tuh banyak banget. Ada kayak di piston ring gitu ya. Dan segala macem. Khusus di bagian dapur pacunya ya. Di sebelah situ tuh beda banget. Dan katanya sih gak terlalu mudah untuk bisa nge-swap perubahan yang hadir di CBR 250RR ini. Yang di engine ke yang baru. Jadi artinya dalemannya tuh gak bisa digabung baru gitu teman-teman sekalian ya. Nah gitu. Yes, 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 yes. Yes. Ini kita lihat lagi. Ini teman-teman sekalian ya. Ini yang sebelah. Kirinya. Wess. Ya kelihatan banget ya bahwa ini tuh ada kayak layering-nya gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat nih full-nya. Wow. Yes. Ini full bike-nya. Masih sama banget nih teman-teman sekalian. Yes, 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 yes. Ini hadir secara umum 3 jenis. Walaupun boleh dibilang 2 jenis. Ada yang quick shifter bahkan. Kalau yang ini tuh belum yang quick shifter teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Belum ada kayak alat quick shifter-nya di sini. Jadi ini belum yang quick shifter. Teman-teman sekalian bisa lihat lagi. Secara umum engine di sisi sebelah kiri juga masih belum terlalu banyak. Ini swing arm-nya. Paparan di sebelah kiri. Yes. Kita bisa lihat di sini ya. Ini dan memang perubahan signifikan di bagian belakang atau di daerah buritan dari CBR250RM ini bener-bener beda. Ini teman-teman sekalian saya akan cobain lihat teman-teman sekalian dia dari daerah bagian atas. Ini ya. Secara umum. Yes. Kita akan cobain mungkin ya nanti apa namanya ergonomi. Ya ergonomi yuduk mungkin ya. Gitu. Nanti kita akan lihat seperti apa sekaligus mungkin nanti kita akan coba simpulkan seperti apa sebenarnya perubahan dari CBR250RR ini. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Update dari CBR250RR terbaru. Nah teman-teman sekalian saya ingin kasih tau teman-teman sekalian. Ya minimal segitiga ergonomi dalam keadaan statis dari Honda CBR250R. Ini masih dalam keadaan dia pakai apa namanya nih di stand 2 di belakang jadi saya nggak bisa ngelihat ketinggian kaki sebenarnya. Cuma saya akan kasih tau teman-teman sekalian pada saat riding aja. Nih ya jadi pada dasarnya pada saat kita riding segitiga ergonominya tuh memang nggak berubah sama sekali sih bila dibandingkan dengan Honda CBR250 generasi yang pertama banget. Jadi masih bener-bener resi banget. Dan ini merupakan kalau menurut saya di segmen 250cc baik itu yang twin maupun itu yang 4 silinder ini tuh paling resi teman-teman sekalian. Posisi tubuhnya tuh bener-bener resi banget dimana dia tuh paling nunduk ya secara umum stang ya gitu loh. Jadi bener-bener resi banget. Jadi kalau teman-teman sekalian pilih motor ini tuh berarti memang bener-bener. Harus tau konsekuensinya bahwa memang ini motor bener-bener resi dan siap banget untuk dibawa kenceng di jalanan gitu loh. Nih ya teman-teman sekalian. Tuck in-nya. Kalau kita lihat di sini memang secara umum walaupun ini kelihatan kecil. Jadi pada saat tuck in itu posisi ininya posisi dari windshield itu bener-bener dibuat bubble dan ini tuh diarahkan ngelewatin dari helm kita. Jadi memang secara aerodinamisa aerodinamisa itu memang tidak apa namanya memberikan banyak perbedaan. Kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi bener-bener udaranya tuh bener-bener ngelewatin banget. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya tampilkan di video ini. Supaya teman-teman sekalian semua bisa tercerahkan mengenai perbedaan apa yang dihadirkan di Honda CBR 250R terbaru dari Astra Honda Motor. Motor ini baru akan didistribusikan oleh Astra Honda Motor itu sekitar bulan Oktober 2022. Jadi silahkan teman-teman sekalian duluan untuk inden tentunya di jaringan-jaringan Astra Honda. Di jaringan-jaringan Honda yang ada di teman-teman dekat teman-teman sekalian. Dan feel the difference. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum Wr Wb.